Intro Yogyakarta Yokya, kota pendidikan, Bukit Tinggi, kota wisata, Bandung, kota kembang Sebuah kota atau wilayah biasanya punya apa yang disebut city branding Lalu, bagaimana dengan kota depok? Pertanyaan ini menjadi topik sebuah diskusi warga depok Yang diselenggarkan oleh Kamis Literasi Nyonya Buku Dengan tema Depok itu kota Di Cafe Dara Mina, Jalan Margonda Raya, Depok, Kamis 27 November 2014 lalu Menurut sejarawan ZJ Rizal, Depok adalah kota bandan dan kota penyangga Ia menyebut Depok sebagai kota multikultur dan multietnik Mungkin kita paling gampang menurut saya untuk menemukan identitas kota Depok itu dari namanya Jadi, kalau kita pergi ke banyak tempat di Lapung, di Semarang, di Jogja Maka kita akan ketemu nama Depok juga Jadi sebenarnya banyak tempat yang memiliki nama Depok Dan tempat-tempat tersebut, kalau saya periksa, saya cek begitu itu identitas memang dengan Ruang untuk bermenuh, ruang untuk berpikir, ruang untuk mencari istilah orang Jowo, dia itu kasunyata Di kesempatan yang sama, konsultan City Branding, M. Rahmat Yananda mengatakan Fungsi Depok adalah sebagai tempat tinggal Identitas kota itu juga berlandaskan kepada fakta dan peristiwa yang sudah ada Misalnya fakta-fakta ekonomi dan peristiwa-peristiwa yang dalam sejarah kota itu menentukan Kita tidak bisa menghindar dari itu Misalnya Depok, Depok kita harapkan berkembang menjadi kota jasa dan perdagangan Memang secara ekonomi faktanya seperti itu Sejarah Depok dalam kota dan perdagangan itu terjadi semenjak dia menjadi kota permukiman Jadi kemudian Depok kalau kita kembangkan berbasis itu Dengan mencari identitas yang baru, mungkin itu lebih tepat Dibandingkan dengan mencari berdasarkan data atau fakta yang memang tidak ada dalam sejarah ekonomi Maupun sejarah sosialnya Depok itu sendiri Jika semua itu sudah bisa dilakukan dan ada kesepakatan bersama soal identitas yang dilekatkan Pada kota Depok Maka Depok akan memiliki city branding yang akan diingat warga dan pelancongnya Dan selamat menikmati Dan selamat menikmati